Selanjutnya pada 29 Januari 2004 sekitar ukur 15 potongan kapita bertempat di Banara El Taripupan Tim Adi Aksa Monitoring Center Tim Tabur Pecasa Antigi Musa Tenggara Timur telah berhasil mengamankan DPO Tim Tangkap Buron Kejaksaan Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Tim Tangkap Buron Kejaksaan Tinggi Musa Tenggara Timur berhasil menangkap buronan daftar pencarian orang atas nama Aris Taneo Aris Taneo ditangkap di Banara El Taripupan pada hari Senin 29 Januari 2024 pukul 15.00 Wita selengkapnya simak penjelasan asisten intelijen Kejaksaan Tinggi Musa Tenggara Timur bahwa pada hari ini tanggal 29 Januari 2004 sekitar ukur 15 potongan kapita bertempat di Banara El Taripupan Tim Adi Aksa Monitoring Center Tim Tabur Pecasa Antigi Musa Tenggara Timur telah berhasil mengamankan DPO asal Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang atas nama AT dimana dikatakan bahwa terpidana meninggalkan Jakarta menurut Kupang menggunakan pesawat Lion Air dengan nomor pererbangan JT694 transit di Surabaya dan ditubah di Kupang pada pukul 14.50 luta di Banara El Taripupan bahwa terpidana AT diserahkan termasuk dalam daftar penyanyi orang DPO berdasarkan surat penetapan daftar penyanyi orang Kepalan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang nomor R01-N titik 3, titik 25, garis miring ES 23, garis miring 03, 2023, tanggal 2 Maret 2023 karena terpidana AT telah melakukan pemandilan sebanyak 3 kali untuk dilakukan eksekusi berdasarkan perusahaan Mahkamah yang menolak permohonanan kasasi terpidana berdasarkan putusan PN oleh Masih nomor 69, garis miring pit, garis mesus, garis miring 2020, garis miring PM, ORM yang dikuatkan dengan putusan pengadilan tinggi Tepang nomor 71, garis miring pit, garis miring 2020, garis miring PT, PKPG, tanggal 31 Agustus 2020 dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 798, K, garis miring pit, garis pit, sus, garis miring 2021, tanggal 15 Maret 2021 di mana terpidana dinyatakan bersalah karena telah membuat tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan pertumbuhan dengan yang dilakukan oleh orang tua secara berlanjut Bagaimana yang dimaksud dalam pasal 81 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang peraturan perintah mengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang pelindungan anak menjadi undang-undang Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang pelindungan anak itu pasal 16 ayat 1 KUH bidana atas perbuatan ini terpidana jatuh hukuman bidana selama 17 tahun dan denda sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dipayar diganti dengan bidana gunungan selama 9 bulan bahwa dalam proses penangat pengamanan terpidana berdiala dengan lancar selanjutnya terpidana langsung dibantu kerjaan tinggi Nusantenggara Timur untuk menjalani proses utuh lebih lanjut berdasarkan kerjasama AMC dengan tabur tinggi jatuh tinggi Nusantenggara Timur terpidana kita kututi dari Jakarta, Surabaya dan menuju upang dan di upang kita amarkan DPO selama lebih kurang 4 tahun selanjutnya ini 4 tahun itu setelah keputusan ya? setelah keputusan profisi beliau apa? profisi beliau sebagai guru bangunan dan selama beliau DPO beliau adalah bekerja di pekerjaan dibangunan di provinsi Jambi kota Jambi selama 4 tahun di Sumatera korban apa? tetangga atau apa? korban adalah anak tiri anak tiri yang disetujui secara berlanjut 4 kali sehingga diputus sebanyak 17 tahun selama 17 tahun ada upah pemaksaan ada, ada kerasa terkasihnya di Desa Pekoni Kecamatan Patolew Desa Pekoni Kecamatan Patolew Kabupaten Kupang itu ada tahun tahun 2019 mungkin Pak ini kan setelah keputusan oh bisa yang tersaksan bisa melarikannya bagaimana Pak? jadi sebelum ada keputusan dari mahkamah itu tentu tahanan sudah habis seger, bebas, 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 bebas ini masih upaya banding semasa kasasi semasa kasasi dia belum turun semasa tahanan sudah habis keluar jadi setelah ini dilakukan pekerjaan kesehatan habis itu langsung di eksekusi ke LP ke 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 di Eh?